Al-Fatihah 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 Bahwa kitab ini merupakan penjelasan yang sangat berharga Menjelaskan kitabku yang bernama Kurrotul Ain Bimuhim Matiddin Dimana sara ini akan menerangkan keterangan-keterangan yang dimaksudkan Menyempurnakan arti-arti faedah yang terkandung Menghasilkan tujuan-tujuan dan memperlihatkan faedah-faedah yang sangat bagus sekali Di dalam kitab Fathul Mu'en nanti akan ada keterangan-keterangan yang tidak kalian dapatkan di selain kitab Fathul Mu'en Misalnya, di dalam kitab Fathul Mu'en di nanti bab Kitabul Jihad Itu beliau mengatakan bahwa Al-Jihadu Anwa'un Jihad itu macam-macam Di antaranya bentuk jihad kata beliau adalah Iqamatul hujajit dininya Melaksanakan bagaimana agar bisa membuat argumentasi ilmiah Di dalam agama Islam yang bisa menghancurkan Sunbuhat atau fitnah-fitnah tuduhan-tuduhan orang-orang kafir Itu termasuk jihad Di antaranya lagi kata beliau Jihad adalah memberikan biaya perobatan Mu'en nantul marid Jadi ada orang sakit terus diberi ongkos uang agar dia bisa berobat Atau istilahnya sekarang BPJS Itu termasuk jihad itu Padahal sekarang banyak sekali orang-orang yang mengatakan BPJS hubungannya Harap Dengan alasan terjadi kimar perjudian atau goror penipuan Mereka tidak melihat Di situ ada bentuk mu'en nantul marid Memberi biaya hidup orang yang sakit Nah ini unik banyak sekali Keterangan-keterangan faedah-faedah yang nanti akan beliau sebutkan Yang tidak ada di kitab-kitab yang selainnya Jadi ini ya semacam promosi lah Dari beliau Karena sebagaimana yang menjadi koedah Laulam yasifid tobib laman tufi'at dawa Jika dokter kok diam saja Obat yang tidak laku Bisa dokter ini aku payuh obat Anda pusing minum konidin Jadi gitu Lalu kok konidin menengai Gak dikandak-kandaknya Paramek yang gini apa Oskardon Ngantangin apa menengai Ya orang tidak tahu Laulam yasifid tobib laman tufi'at dawa Kalau dokter kok diam saja Tidak memberikan promosi Ya orang-orang tidak akan tahu Nau kiai kok menengai Gak gelap promosi pondo'e Ya pondo'e sepi Santri gak gelap mendok-mendok Maka perlu diberikan motivasi Anda ingin hidup mulia menjadi santri Gerakan ayo Mondo Nah itu penting itu Anda ingin mendapatkan Kehidupan yang serba kecukupan Menjadi santri Anda ingin punya istri cantik Menjadi santri Secara hubungannya lah Ya pokoknya menjadi santri Karena itu akan Menghasilkan tujuan Yaitu Laulam yasifid tobib laman tufi'at Kalau Seorang dokter diam saja Tidak mau menyifati Obat-obatannya Ya maka tidak akan laku Tidak akan dimanfaatkan Nah kitaku ini Saya beri nama Fathul Mu'in Yang menjelaskan Kurratul Ain Bimuhimmatidin Aku meminta kepada Allah yang maha mulia Dan pemberi anugerah Agar Manfaat kitab ini Meluas Kepada siapa saja Baik orang-orang khusus Para cendekiawan-cendekiawan Maupun orang-orang umum Seperti kita Orang awam ini Dan semoga saja Dengan berkah kitab ini Nanti Allah menempatkanku Di surga Firdaus Di akhirat kelak Karena Allah lah yang maha Pemberi karunia Maha mulia Dan maha Pengasih sayang Amin Allahumma Amin Bismillahirrahmanirrahim U'alifu Tegeseh Ngarang Sopo Insun Kelawan Nebut Asmone Allah Kamurah Dalam 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 Akhiran Alam Alam Iku Jeneng Asmol Lidhati Maring Dat Alwajibil Wujudi Kang Wajib Onone Wa Asluhu Utawi Dasare Lafal Allahu Iku Ilahun Lafal Ilahun Ismu Jinsin Iku Isim Jenis Likul Lima Budin Kanggu Sabendat Kang Dan Sembah Suma Urrifa Bi Al Nuli Dan Ma'rifat Akan Opo Lafal Ilahun Kelawan Lafal Al Wahud Zifat Landen Buang Alham Zatu Opo Hamzah Suma Stuk Mila Nuli Dan Guna Akan Opo Lafal Allahu Gil Mak Budi Bi Hak Tin In Dalam Dat Seng Den Sembah Kelawan Bener Wahud Utawi Allah Al Ismul A'udhamu Iku Jeneng Asmokang Agum Ingdal Aqtari Munggu Akay Ulomo Walam Yusama Bihilan Was Oradin Arani Kelawan Allah Sopo Guairu Hulian Allah Walau Ta'an Nutan Lans Senatian Iku Nengel Nengel Merti Merti Mekso Mekso War Rahmanu Arrahimu Utawi Lafal Rahman Lan Rahim Sifat Ini Sifat Karone Bunyata Kalian Mabene Karone Dan Jeneng Lil Mubala Goti Utawa Dend Dasar No Kang Gu Mekno Banget Banget Taken Min Rahimah Saya Lafal Rahimah Min Rahimah Saya Lafal Rahimah War Rahmanu Utawi Lafal Arrahman Iku Ablagu Luweh Banget Min Arrahim Ketimbang Saya Lafal Arrahim Lianna Ziyadat Al-Ginai Karone Saktam Menai Tambahan Bangunan Lafad Iku Tadulu Nudu Akan Opo Ziyadat Al-Ginak Ala Ziyadat Il-Makna Engatase Tambahan Makno Walikau Lihim Lan Karone Ndik Neng Ulomo Rahman Dunya Wal Akhirati Duh Zat Kang Moh Murah In Dalam Dunya Lan Akhirat War Rahim Al Akhirati Lan Duh Zat Kang Moh Wolas Asih Yang Dalam Akhirat Aku Memulai Mengarang Kitab Ini Dengan Membaca Bismillahirrahmanirrahim Kenapa? Karena Mengamalkan Hadis Yang Berbunyi Perbuatan Apa Saja Asalkan Itu Baik Maka Bagus Jika Dimulai Dengan Bismillah Yang Sarat Perbuatannya Apa Ini Nyolong Kok Mata Bismillah 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 Mata Nolong Haram Orang Kenal Barangnya Apa Harap Minum Artur Barang Sari Sarat Perkoro Yang Apa Yang Murugan Permulaan Ini Permulaan Ini Bismillah Apa Itu Sisi Adan Adan Ini Bismillah Kalau Perlu Bismillah Bismillah Allahu Akbar Tidak Tidak Perlu Berlaku Adan Barangnya Pandian Kan Mulai Sholat Adan Mulai Sholat Dimulai Bismillah Yang Nomor Surah At-Tawbah Bismillah Bismillah Murugan Barangnya Apa Nantikan Ulama Surah At-Tawbah Aslinya Bagian Surah Al-Anfal Dipisah Kanggu Mandek Sedil Makanya Bismillah Allah Sini Adan Murugan At-Tawbah Terang Munafek Adab Makanya Rapas Rohman Rohim Allah Ta'ala Sin Nomor Telu Orang Pantes Bismillah Ngarep Sholat Murugan Sholat Nantikan Nabi Miftah Huwa At-Takbir Yang Kunci Pembukaan Sholat Allah Akbar Jadi Orang Perlu kok Bismillah 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 Allah Akbar Perlu Mergodek Pembukaan Takbir Yang Kanggu Buka Sholat Yang Nomor Sekawan Orang Pas Khutbah Khutbah Ini Pembukaan Rupanya Alhamdulillah Alhamdulillah Orang Perlu kok Alhamdulillah Bismillah Perlu Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Hilmah Mahmud Langsung Alhamdulillah Alhamdulillah Hilmah Mahmud Nikmati Langsung Orang Perlu Bismillah Yurrahman Nih Rahim Ini Barangi Wish Ono Permulaan Diri 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 Jadi Orang Kudu Perkurang Terus Ngapain Bismillah Ini Badan Diri 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 Sekarang Yang Kanggu Memulai Istihtakhi Orang Perlu Bismillah Kata Kata Bismillah Lafal Ismun Ini Diambil Dari Lafal Sumuwun Ini Madhab Basroh Apa Sumuwun Artinya Yaitu Al-Uluwu Maknanya Adalah Tinggi Tidak Dari Lafal Wasmun Ini Madhab Kufah Jadi Mu'alif Mengikuti Madhab Basroh Tidak Mengikuti Madhab Kufah Kenapa Sebab Para Ulama Lebih Fanatik Banyaknya Kebasroh Karena Orang-orang Kufah Itu Sekarang Itu Iran Iran Itu Dari Dulu Basicnya Orang-orang Syiah Orang-orang Syiah Itu Menipu Imam Hussein Bin Ali Bin Abi Talib Sibetun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Orang-orang Syiah Itu Adalah Mereka Yang Katanya Mencintai Ahlul Baid Tapi Sayyidina Hussein Yang Ketika Itu Sudah Di Madinah Mereka Tipu Agar Menghadap Ke Kufah Setelah Beliau Sampai Datang Ke Kufah Akhirnya Utusan Yazid Bin Muawiyah Yang Dipimpin Oleh Hajjaj Itu Menangkap Sayyidina Hussein Namun Orang Syiah Tidak Bertanggung Jawab Mereka Diem Saja Tidak Mau Ikut Berperang Melawan Atau Membela Sayyidina Hussein Mereka Meninggalkan Saja Persis Seperti Umatnya Nabi Musa Yang Mengatakan Pakotil Antawarogu Sudah Kamu Saja Yang Perang Bersama Tuhan Kita Disini Diam Saja Tidak Usah Ikut Ikutan Persis Jadi Mereka Sifatnya Tidak Baik Itu Orang Orang Syiah Nah Orang Syiah Itu Karena Kebanyakannya Adalah Dikufah Maka Matat Kufah Itu Cenderung Tidak Disukai Oleh Para Ulama Maka Sering Kali Banyak Para Ulama Yang Lebih Mengikuti Masyarak Basro Ketimbang Kufah Basro Itu Dipimpin Oleh Imam Sibawreh Sementara Kufah Dipimpin Oleh Imam Ali Al-Kisai Disebut Kisai Karena Setiap Kali Beliau Mau Duduk Itu Di Bawah Ada Selendang Kisaun Itu Artinya Selimut Sebagai Selendang Surban Dikatakan Sibawreh Sibun Itu Maknanya Apel Waihun Itu Artinya Bau Sibawreh Artinya Bau Apel Karena Dari Kecil Sibawreh Buah Favorit Itu Adalah Buah Apel Sehingga Tercium Aroma Apel Dari Buku Beliau Maka Beliau Dinamakan Sibawreh Nah Ini Beliau Mengikuti Madakufah Yang Mengatakan Lafal Ismun Itu Terbentuk Dari Lafal Sumuh Bukan Wasmu Yang Artinya Alamah Kemudian Lafal Allah Ini Merupakan Nama Bagi Zat Yang Wajib Wujud Zat Yang Lebih Dekat Kepada Kita Ketimbang Diri Kita Sendiri Zat Yang Kodim Zat Yang Azali Zat Yang Wujudnya Tidak Diperanakan Atau Melahirkan Zat Yang Maha Tunggal Cekak Atau Kesti Allah Niku Ul Hu Wallahu Ahad Allah Hush Somad Lam Yalid Wal Lam Yulad Wal Lam Yag Wall Hu Fuan Ahad Ini Seling Kali Di Wocong Santri Ini Dikon Maknani Somad Ini Berarti Maknanya Soma Somad Ul Hu Wallahu Ahad Allah Hush Somad Maha Mana Somad Bakul Sate Ini Bapak Somad Somad Niku Kul Wallahu Rahat Katakan Allah Yang Maha Esa Allah Somad Allah Yang Kekal Jadi Al Bakok Itu Artinya Somad Lam Yalid Wal Yulad Allah Tidak Melahirkan Dan Tidak Bila Tidak Wala Milyak Wala Fuan Akas Tidak Bandingannya Ayat Ini Turun Ketika Orang Kuraish Bilang Kepada Nabi Siflana Rabbah Kayak Muhammad Wahai Rasul Muhammad Coba Terangkan Pada Kami Tuhan Seperti Apa Tuhan Amin Fidratin Amin Hadithin Amin Dahabil Amin Al-Fasin Tuhan Terbuat Dari Emas Perak Tembaga Atau Besi Coba Terangkan Lalu Turun Ayat Ulhu Wallahu Rahat Tidak Besi Orang Ya tidak Besi Ya tidak Tembaga Tapi Allah Tunggal Tidak Diperanakan Tidak Melahirkan Menganakan Nah Allah Nama Lafal Allah Nama Bagidat Yang Wajib Wujud Nama Bagidat Yang Wajib Wujud Kata Allah Itu Dari Dulu Sudah Diketahui Kalau Lafal Rahman Itu Baru Baru Kalau Lafal Rahman Orang Jeliah Tidak Tau Nenek Lafal Allah Mereka Tau Kalau Kamu Tanya Muhammad Pada Orang Kuraish Siapa Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Maka Mereka Menjawab Allah Mereka Tau Kata Allah Itu Bagi Orang Orang Kuraish Itu Adalah Nama Yang Wajib Kujur Pertanyaannya Kalau Mereka Tau Kenapa Mereka Menyembah Tuhan Tuhan Lata Uza Manata Hubal Kenapa Maka Jawabannya Itu Ketika Mereka Ditanya Mereka Menjawab Jadi Mereka Menyembah Lata Uza Hubal Manata Itu Agar Membuat Perantara Tawasul Kepada Allah Dengan Menggunakan Berdialan Itu Lebih dekat Lata Allah Maka Orang Orang Mereka Tidak Suka Dengan Kita Seperti Tawasulan Tawasul Mereka Tawasul Mereka Tawasul Mereka Tawasul 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 Mereka Allah Tapi Boleh Perantara Padahal Tawasul Kita Kucing Kompong Nabi Tawasul Kuras Di Menging Kusti Allah Tidak Boleh Jadi Orang Kuras Menyembah Uza Itu Manifestasi Dari Tuhan Yang Maha Aziz Aziz Dijadikan Wana Menjadi Uza Jadi Keperkasaan Allah Itu Dijawetahkan Dibentukkan Dengan Patung Yang Dibilit Nama Uza Ketika Mereka Menyembah Uza Dalam rangka Ingin Mendekatkan San Mah Aziz Begitu Juga Dengan Manata Itu Sebenarnya Manifestasi Dari Lapal Manan Yaitu Tuhan Ya Hanan Ya Manan Kemudian Manan Ini Dijadikan Tawasulnya Tuhan Yang mereka Buat Namanya Manata Kemudian Apalagi Uza Manata Lata Lata Itu Dari Yang dulu Adalah Dua orang Yang Dikutuk Kata Mereka Menjadi Batu Gara-gara Ketika Umroh Dalam Keadaan Telanjang Tapi Malah Zina Didekat Karbah Yang Sering Saya Sampaikan Itu Namanya Isaf Dan Nail Kemudian Punya Anak Namanya Tubal Itu Kata Mereka Begitu Jadi Itu Yang Baru Yang Tidak Ada Manifestasi Apapun Dengan Allah Tetapi Allah Menampik Itu Semua Maha Maha Suci Allah Tidak Mungkin Seperti Yang Mereka Katakan Tidak Mungkin Jadi Alhasil Allah Adalah Yang Maha Isha Tidak Mau Disekutukan Dengan Apapun Allah Itu Maha Cemburu Cemburu Itu Allah Kalau Disekutukan Sedikit Ada Terimanya Syirik Kofi Ria Wong Ngaji Wong Ibadah Wocok Quran Sholat Ini Karena Allah Murni Itu Allah Langsung Tersimpul Tawa Langsung Tidak Senang Allah Tidak Suka Diharamkan Oleh Allah Lafal Allah Itu Diambil Dari Apa Yaitu Lafal Ilahun Ilahun Itu Artinya Dat Yang Disembah Apapun Jadi Berlala Itu Disebut Ilah Karena Disembah Matrahari Disebut Ilah Karena Disembah Rembulan Juga disebut Ilah Karena Disembah Orang-orang Zoroaster Orang-orang Majusi Yang Menyembah Api Maka Api Juga disebut Sebagai Ilah Karena Disembah Namun Allah Itu Tidak Hanya Yang Disembah Tapi Ditambahi Al Yang Disembah Yang Khusus Maka Menjadi Al Ilahu Yang Disembah Yang Khusus Maksudnya Khusus Yang Benar Karena Yang Mereka Ciptakan Itu Itu Hanya Buat Mereka Sendiri Maka Benar Apa Yang Dikatakan Pek Memilkan Dalam Filmnya Itu Bahwa Tuhan Ada Dua Satu Tuhan Ciptaan Manusia Dua Tuhan Yang Menciptakan Manusia Satu Tuhan Yang Diciptakan Manusia Jadi Gara-gara Ketakutan Akhirnya Mencari Sesuatu Yang Diimajinasikan Dalam Pikiran Dia Yang Membuat Dia Percaya Itu Akan Ada Kaitannya Kepada Allah Padahal Tidak Ada Bahasanya Al-Quran Itu Semuanya Nama Yang Dibuat Buat Sendiri Misalnya Ake Katanya Ada Isinya Kemudian Nanti Menyebabkan Allah Akan Mencintai Si Pembawa Ake Itu Hanya Kehidrat Yang Mereka Buat Sendiri Atau Ada Hadis Palsu Yang Mengatakan Bahwasanya Sesungguhnya Allah Itu Akan Melihat Senang Sekali Pada Yang Meminum Kopi Apalagi Ada Yang Mengatakan At Tadehin Sunnati Rokok Itu Sunnah Sayang Mocor Gak Sunnati Santai Sakar Karpen Dewi Itu Bahaya Itu Ini Asma Am Sam Maitum Muha Antum Aba Hukum Man Zal Wah Bihamin Sultan Hanya Nama Nama Yang Dibuat Buat Sendiri Yang Allah Tidak Pernah Menciptakan Itu Bahaya Pertama Tuhan Yang Diciptakan Oleh Manusia Ini Buat Sekali Biasanya Orang Yang Ketakutan Itu Akan Mudah Seringkali Diberi Tuhan Tuhan Buatan Contoh Pengikuti Kanjeng Taat Pribadi Kanjeng Dimas Taat Pribadi Menggandakan Uang Dijikuk Terus 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 Itu Mereka Ketakutan Takut Fakir Oh Suga Tapi Jiwanya Mental Miskin Makan Santri Fakir Mentallah Kayak Bahwa Kita Yang Bisa Memberi Hanya Allah Subhanahu Mata Allah Suga Allah Suga Hanya Masjid Masjid Mus fellah Lui Mended Yang Yang Masjid Manjid Malam Masjid Masjid Lui Suga Maturwan atas nama dikongkong Nabi Itu iman kita seperti itu Jangan sampai gara-gara ketakutan Akhirnya kita menciptakan Tuhan sendiri Tuhan yang menciptakan Manusia Ini yang benar ini Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak yang dibuat-buat sendiri itu Tidak Maka kita perlu mentarifkan Dimaarifatkan Jadi lafal ilahu menjadi Al ilahu Kemudian hamzahnya dibuang Kenapa? Kas rotul istighma Karena kebanyakan digunakan Ada koedah na'u yang berbunyi Kas rotul istighma Tak pedadi at-tahti Yang namanya sering kali digunakan Itu harus dikurangi Dia nengok nengok Mereka Nengok nengok Sering kali dingu Kau nengok nengok Itu kabutnya ngelisan Itu bahasa Tidak Tapi sebabnya Berlaku Bahasa Apa Kas rotul istighma Yang tadi At-tahti Sering kali digunakan Menuntut untuk diri Dengan Misalnya Laininatun Itu sering kali dingu Nah terus Dihanteng Jadi Linatin Yang dikatkan Allah Tenggara 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 Makotok Tung Min Linatin Jadi Laininatun Tapi terus Disukun Jadi Linatin Mergo sering kali digunakan Contohnya Mene Ukmur Tenggara Mereka Amaro Yang Muru Tenggara 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 Amar Tenggara Tenggara Tapi Mergo sering digunakan Jadi Mur Makanya Mereka Mur Tenggara Ukm Tenggara 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 Tintenggara Tenggara 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 Jadi Al Fasil Sekian Al Illahu Ganjah Tenggara Dibuang Dij Al Lah Ih menurut kebanyakan ulama lafal allahu adalah isim aqlam isim aqlam itu manfaatnya berdasarkan sebuah hadith barang siapa berdoa dengan isim aqlam maka akan dikabulkan hajatnya maka kita kalau berdoa awasunya menggunakan lafal ya Allah ya Allah Allah berfirman doalah menggunakan Allah lafal ar nek rahman lafal rahman itu makanya pernah pada saat suluk itu orang orang Quraish meminta orang orang islam yang sudah sampai di sekitar Mekah agar kembali pulang ke Medinah membuat perjanjian pertama Ayah Ucah Aman Qabila harus haji di tahun depan jangan sekarang hajinya tahun besok nggak boleh sekarang harus pulang maka banyak para suhabat yang mengganti menjadi umroh ada yang digagalkan hajinya yang kedua orang-orang Afir Quraish yang menghadap ke Medinah harus dikembalikan ke Mekah sementara orang Medinah yang menuju ke Mekah tidak boleh dikembalikan biarkan menetap di Mekah yaitu kemudian nabi menyetujui beliau menghentikan min Muhammad Rasulullah ila Quraish bismillahirrahmanirrahim Rasulullah dikuat dan tidak biar min Muhammad menunggu ayah Adina Ali mureng-mureng adina abdi kutusannya Allah kok gue pengen ngani Rasulullah makanya Muhammad belakang dari ini orang pulaish ngomong karena aku percaya dari Rasulullah tidak tukarri orang yang tukarri yang berbaik aku tidak percaya dari itu Rasulullah saya selalu bisa nama samain nabi bismin sammahu bihi abu orang ini tidak celok karena saya disebut bapaknya seperti itu bapaknya jeneng Muhammad kepada Rasulullah saya selalu banyak akhirnya dituliskan di Nabi Muhammad barang-barang bismillahirrahmanirrahim kalau tidak bisa Ar-Rahman busak, Ar-Rahimnya tidak bapak, ini Ar-Rahman busak kita kukailah, 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 Allah aku kenal jadi Muhammad Rasulullah tapi yang sering Ar-Rahman tidak kenal jadi lafal Ar-Rahman ikutlah kenal nah, lafal Allah, Ismul-Aqdung siapapun yang berdoa dengan Ismul-Aqdung maka akan terkabul doanya lafal Allah dan lafal Ar-Rahman itu tidak boleh digunakan nama untuk siapapun selain Allah meskipun uji coba orang orang kau uji coba jenengi anaknya Allah, haram buat tidak boleh dan belum pernah ada kejadian orang-orang jenengi Allah begitu juga dengan Rahman, tidak boleh maka kalau ada orang kok namanya Nur Rahman, Ahmad Rahman atau siapapun jangan sampai kalian memanggil Rahman, bahaya kalau sampan misalnya bilang Rahman ada tidak? Rahman tidak ada Masya Allah Rahman kok tidak ada? itu nama Allah khusus itu maka jangan sebut Rahman siapa? nama depannya siapa? jadi orang orang kan rapopo misalnya orang jenengi barokah kita kone barokah barokah ra'ona ya Allah, barokah ga'ona berarti disini lah orang belek kabe makanya hati-hati jenengi orang hati-hati hati-hati ya Allah dalam kitab yang anak itu Tolidin ada cerita ada orang itu seorang ibu menamai anaknya laki-laki itu disebut Allah jadi lahir orang yang jenengi anakmu jenengi siapa? tak jenengi Allah seketika itu orang beledek nyamber anaknya mati langsung gosong orang terima pengiran nanding-nandingi jenengi orang yang jenengi Allah jenengi Allah dijenengi Allah Allah khusus nama yang khusus untuk Allah lafal ar-rohman dan ar-rohim adalah dua sifat mubalawah dari lafal rohuma bedanya kalau ar-rohman itu lebih kuat artinya daripada ar-rohim karena kaedah yang berbunyi ziyadatul bina tadulu ala ziyadatul makna atau kaedah lain mengatakan ziyadatul mabna tadulu ala ziyadatul makna bahwa semakin banyak jumlah hurufnya semakin banyak makna yang terkandung didalamnya ini gue suka ada lafal yang tambahkan itu maknanya tambahkan aturannya itu apa yang ada ini ada yang ada yang harus ngomong itu maknanya tidak ada si jendok terlewat ini maknanya lafal itu itu maknanya hurufnya berang-gerang ini tidak ada si jendok ini tidak ada yang ada itu tidak ada yang ada itu itu muter-muter aturan ini lafal tambahkan maknanya kuduri tambah oke itu bukti yang pertama bahwa ar-rohman ini berarti roh ha mim alif non limo rohim roh ha ya mim papat limo kerah kerahmatan dunia akhirat namun alasan yang kedua ini debatable kenapa disebutkan dalam bujeromi al-khotep bahwa ada hadis riwayat lain yang sebaliknya mengatakan ya rohmanat dunia wa ya rohimat dunia wal akhirat ada hadis yang seperti itu di riwayat lain ada yang mengatakan ya rohmanat dunia wal akhirat wa ya rohimahuma wahidat yang merohmati dunia akhirat dan mengasihi dunia akhirat jadi alasan yang kedua ini terbantahkan dengan adanya riwayat-riwayat lain yang sebaliknya maka bagaimana menjawabnya para ulama mengatakan hadis yang pertama yang beliau sebutkan disini wahidat selamat menikmati